selamat pagi selalu sehat selalu lancar aktivitas dimudahkan segala urusannya amin baik teman-teman langsung saja saya mau berbagi lagi dengan teman-teman semua Yamaha Mio 125 atau Mio M3 2 PH series yang tempoh hari itu setelah dianalisa mengalami mesin kasar dan setelah di cek di bagian one way kemarin itu ternyata masih tetap belum hilang suara kasarnya dan lanjut untuk analisa berikutnya yaitu di bagian mesin terutama di bagian sekernya dan ketika pas saya cek kemarin bawa oli habis ya oli habis dan sudah saya isi oli yang baru ternyata tetap saja masih kasar mesinnya bahkan dikenal pot keluar asap putih nah dari situ saya langsung berkesimpulan bahwa itu langsung saya memponis sekernya yang kena gitu ya dan setelah saya konfirmasi sama orangnya ternyata disuruh untuk cek sekalian semua total begitu ya dan pertama saya cek sekernya ternyata setelah saya bongkar memang benar teman-teman tentu sudah saya bongkar ya disini setelah saya bongkar sekernya dan setelah saya periksa ini kita lihat sama-sama ya teman-teman bahwa seker itu disini sangat apa ya kalau dibilang balet belum balet sih ini ya masih bagus masih utuh artinya masih utuh ini tidak ada luka atau warit disini ya tapi kita fokus yang disini dan disini hitam semua ya hitam semua cuman sedikit bagian yang terlihat bersih tidak hitam ini hitam ini artinya ini terbakar oleh api ya terbakar nah ini kalau yang tidak kena api dan ini yang tidak hangus bersih ini ya karena ini menempel pada liner buringnya nah ini secara logika ini sudah pasti longgar di bagian ini sama buringnya ini berarti sudah longgar makanya api bisa menyelusup ke selah-selah ini ya makanya timbul gosong ini ini bekas oli oli yang kebakar lama-lama jadi gerak seperti ini seperti itu di samping itu ya teman-teman suara mesin kasar sangat kempelatak seperti itu ya ini kehabisan oli pertama kali saya buka ini tidak ada olinya motor ini kering ini kelihatan masih bagus tidak ada luka-luka atau membarit atau bekas ganjet masih bagus tapi kenapa suaranya kasar dan kempelatak oke kita coba caranya mencoba seperti ini kita copot ringnya semua lalu kita masukkan ke dalam koliner ringnya pastikan untuk memasukkannya pada posisi aslinya yang bawah yang tadinya di atas kita letakkan di atas juga ini ini posisi taker seperti ini teman-teman kita masukkan lung ini itu sangat lunggar ya teman-teman bisa kita lihat ini lunggar sekali ini seharusnya dia mau turun ketika terlepas itu turun tapi perlahan seperti ini 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 kan cepat sekali sebelum seperti itu secara peori seperti ini dan yang menimbulkan suara yaitu karena piston dengan burinya ini sudah tidak sepan atau lunggar bisa kita cek juga dengan cara seperti ini kita letakkan seperti ini nah itu ada suara ya tak 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 seperti itu ya nah seperti itu ya teman-teman kita ketok ketok putih ini ada suara tak 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 seperti seperti itu seperti itu mengeceknya kalau dilihat secara kasat mata ya buring ini seperti tidak mengalami masalah ya atau rusak seperti itu ya nah tetapi ini ketika shaker kita masukkan ada beberapa bagian yang dimana shaker ini sepan ada bagian yang shaker ini lunggar oke ketahuan ya shaker sudah aus oblat selanjutnya selanjutnya kita periksa bagian clap bagian head cylinder kita cek kita bersihkan dulu ya teman-teman kita lap dulu sampai kering ini bekas-bekas olinya kita bersihkan lalu kita tes pakai dengsin apakah bocor atau tidak nanti kalau bocor kita sekur clap nya kalau tidak ya tidak usah kita bersihkan saja oke ini juga sudah saya isi bensin di lubang kenal pot kita lihat disini tidak ada mermes juga itu berarti kedua-duanya clap masih rapat oke nanti kita cek seal nya apakah perlu diganti atau tidak oke lor ini block head cylinder sudah saya bersihkan sudah bersih sekali sudah kinclong sudah oke oke tinggal kita carikan untuk block silinder nya sama shaker nya nanti kita rakit oke tunggu ya nyari dulu shaker sama skurring nya oke teman-teman sekarang kita lanjut untuk langsung kita proses perakitan ya ini sudah saya belikan saya kers satu paket satu set juga sama block silinder nya atau boring nya karena block yang model kayak begini itu kurang bagus kalau di colter ya karena itu memang rekomendasi dari pabrik Yamaha itu tidak di colter karena hasilnya akan kurang maksimal karena saya bilang begitu saya pernah nyoba alur dulu itu di apa ya di Mio G saya ganti boring besi biasa itu lalu di colter tetap tidak bertahan lama lalu timbul suara kasar lagi kematak lagi seperti itu ya oke kita kita mengikuti rekomendasi dari dealernya saja ya pakai yang standar biar hasilnya maksimal kita tidak mau ambil resiko seperti itu ya oke langsung kita buka saja langsung kita rakit kita teliti dulu ya sebelum kita rusak segelnya siapa tahu ini yang jualan itu salah ngambil oh itu benar ya kodenya 2 PH E 1 3 1 1 10 New M3 ini juga kita teliti dulu ya ini 2 PH betul ya oke kita buka apa saja isinya di dalam di dalam isinya ada ini ya keresek kantong plastik ini sama ini unitnya penampakannya seperti ini ya kita samakan dulu apakah sama bentuknya oke sama ya teman-teman oke kita buka nah seperti ini ya wujudnya unitnya seperti ini w128 w111 oke sekarang kita buka shaker kit shaker kitnya dipakai yang ori ya teman-teman disini terdapat ada kita taruh dulu ya wadahnya dalam satu dos terdapat kita dapat satu set shaker ini pistonnya ya teman-teman seperti ini sama persis bentuknya oke oke cocok langsung kita rakit ringnya ini disini ya oke ini kita simpan disini ini ini ada tulisan 2T 2T itu berarti kompresi 2 kita letakkan di tengah seperti biasa ini yang ada tulisannya kita taruh ke atas kita adakan ke atas atau ke depan lanjut ring kompresi 1 yaitu dia ada juga ada tanda kode 1T 1T ya kita adakan juga untuk yang ada tulisannya menghadap ke atas oke jangan lupa kasih oleh si Oli biar aman kita tetes si Oli seperti ini supaya aman supaya tidak terjadi gesekan ketika kita pasang kuringnya oke langsung kita pasang kuringnya ya oke oke teman-teman itu buring sama sekernya sudah terpasang ya disana sudah terpasang sudah temerap di tempatnya tinggal pemasangan di head headnya kita bersihkan dulu ini masih ada sisa-sisa kotoran di kelepnya nemplek itu ya kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih lalu kita pasang disana oke lur kita pasang ya langsung kita pasang saja disini sekarang kita akan pasang timming pengapian atau gear sebroket ini gear kamprat kita akan pasang ini posisinya agak ribet ya teman-teman karena ini memang sengaja tidak saya turunkan mesinnya tidak saya keluarkan ya lima tenaga ya karena ini lagi puasa kita kita tangani alon-alon dengan cara seperti ini kita iras di atasnya tidak kita keluarkan mesinnya jadi agak ribet ini terhalang oleh ini bodi juga sasis rangka ini oke alon-alon kita garap kita pasang oke tinggal kita pasang total bodinya kita pasang lalu kita rakit lagi untuk kabel-kabelnya oke lor semua sudah terpasang kabelnya ya kabel sudah terakit tinggal nanti kita rapikan buat kita pasang jok semua sudah terpasang oke kita coba ya oke kita ambil aki dulu kita pasang aki lalu kita coba untuk tes nyalakan dan untuk kenel pot belum saya pasang ini kenel pot nya belum saya pasang nanti kalau sudah hidup baru kita pasang oke oke kita kasih aki dulu oke lor aki sudah terpasang kita cek kembali siapa tahu ada yang konflat sama bodi ya kita pastikan bahkan semua sudah aman baru kita tes oke sekarang kita tes Allah Rahim Rahim Sekarang kita pasang ikan alpot lor Oke Oke lor, ini sudah nyala mesinnya ya Dan ini sudah saya pasang ikan alpot Dan kita saksikan, kita dengarkan sama-sama lor suaranya ya Halus lor Halus ya lor ya, suaranya sudah halus Tidak seperti sebelum kita ganti Ini, guring sama peker ini ya Dan ini ada suara-suara di bagian CPT Itu wajar lah suara seperti itu di bagian CPT ya Oke lor, kita rehin dulu ya Dan ini kita biarkan menyala seperti ini Nanti setelah selesai di lor Kita lanjut lagi Oke Oke lah mas bro Ini M2 sudah selesai ya Sudah selesai proses pergantian shaker Sama head cylinder atau bro ringnya Sudah selesai Sudah halus suaranya sudah Tidak ada Suara kemletep Ini tinggal kita rehin Lalu kita beres-bereskan Kita rapi-rafikan pasang kembali ya Ini tutup sini sama Bagian sebelah sini Nanti kita pasang Oke mas bro, demikian Oke demikian lah Pengerjaan Mio M3 Sudah selesai, Alhamdulillah hari ini sudah selesai Mudah-mudahan bermanpangat Buat teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan share Dan dukung pula channel ini dengan tekan tombol subscribe Oke sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton